Terima kasih telah menonton! 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 Konsolos! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dulu pertama-tama yang ini nih ya contohnya jadi kalau dari segi untuk makanan kita itu memang kalau diet secara sehat kita harus memperhatikan komposisi makanan supaya badan kita juga enak mood kita juga nyaman untuk produktivitas kerja juga lebih oke nah kalau komposisi yang bagus sebetulnya memang harus terdiri dari berbagai macam ada yang namanya protein karbohidrat dan lemak nah lemak tentunya lemak yang bagus nih ceritanya kalau dilihat dari yang sini nih jadi kalau ini kan ada nasi ditambah dengan mie mie-nya ini biasanya satu kemasan ya biasanya nah kalau nasi kita kurang lebih yang seperti tertampang di situ itu sebesar kalorinya sekitar 175 kalori nah kalau mie yang sebesar ini itu rangenya antara sekitar 350 kalori dan semuanya itu karbohidrat cuman disini kita ada telurnya kalau telur biasanya kita pergunakan telur yang biasa itu biasanya kan kalorinya dia sekitar 75 kalori nih kalau kita bicara kalori cuman kalau telur yang seperti ini kadang-kadang kandungan garamnya cukup tinggi jadi kurang bagus juga untuk kesehatan berarti gak sehat loh ya dok ya kalau dibilang tidak sehat kurang komposisinya jadi kalau kita banyak sekali makan karbohidrat yang seperti ini satu kadar gula darah kita gampang untuk naik nah biasanya kalau gampang untuk naik setelah makan yang seperti ini gampang ngantuk tuh biasanya Oh ya bener ini dong, gak salah ini Dia ini habis makan tuh biasanya ngolot Nah itu barang-barang makanannya Kan habis makan istirahat, perut kenyang hati senang Betul Secara mood memang betul Jadi kalau kita makan untuk karbohidrat Itu memang membangun mood yang nyaman untuk badan kita Jadi memang hatinya lebih happy biasanya Betul Tapi untuk tubuhnya ini akhirnya Kekurangan saat tertentu Nah itu loh Kalau punya sehat ada buah-buah Jadi gini Lebih gak kenyang ya Kokya Betul, kalau secara kalori memang lebih sikit Tapi kalau dibilang kenyang atau tidak Karena buah-buahan tuh juga mengandung ada yang namanya serat Jadi kalau untuk serat pencernaannya lebih lama Sehingga kita memang cenderung lebih kenyangnya lebih lama Dibandingkan kalau kita hanya makan yang seperti ini Luh kan Tapi kalau saya mau makan buah terus gini sehat ya koknya apa sih ya Kalau dibilang secara kecukupan kalori bisa jadi kurang bagus Karena kalau untuk buah-buahan biasanya kalorinya cukup kecil Jadi belum tentu cukup untuk seseorang Waduh Kalau ini kelebihan karbohidrat Nanti cepat tidur Kalau ini ya kan Kekurangan kalori Cepat lemes Tiba ya salah Salah Makanya kok aku tuh kenyang Tapi kok ya Kayak kurang gitu ya Waduh Aduh Aku gak tekan waj Nah terus kayak apa ini dok Saya kan bingung ini makanan yang berdisi saya gak bisa hitung-hitungan ya Belumnya apa Oke Jadi kalau dilihat biasanya kalau kita sekarang keluar nih beli makanan atau apa Kalau mbaknya sama masnya keluar biasanya pilihan menunya yang mana Yang seperti itu atau yang seperti ini Ini Kulit Waduh The best Oh enak The best Biasanya saya singkirkan dok Can save the best for the last Wah Bener Betul 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 Memang Sama mayonaise nya juga kan Mantap Kentangnya biar warat jangan lupa Iya kan Betul Nah tadi kan saya tadi bilang Kalau kita mau makannya yang sehat ya komposisinya harus bagus Di sini kita lihat Kalau untuk unsur karbohidratnya ada di kentang Kalau untuk proteinnya ada di ayam Sama nih kayak yang di sini tadi ada telurnya Tapi telurnya kan cuma sedikit nih Iya betul Kalau ini kelihatan besar Tapi kalau dihitung Tepung itu sebetulnya ayamnya juga enggak terlalu banyak pada dasarnya Besar karena ada tepung dan kulitnya tadi Oh Nah Kalau dihitung secara kalori Kurang lebih dalam satu begini Itu sekitar 700 kalori Kurang lebih 700 kalori ya Betul Ayam, kentang Dengan mayonaise dan yang lain-lain Nah 700 kalori Kalau kita berpindah ke yang sebelah sana tuh Ini ya dokter ya Ini ada Jadi Oke Kita tukar ya Iya kita tukar Jadi kalau ini Kelihat aja kita jarang makan yang seperti ini ya Betul Jarang sekali Ini ada lengkap loh tadi Itu ada sayurnya Ada Ada buahnya Terus ada minumnya juga Jus tuan Lengkap semuanya Jadi kalau disini Ini tebak nih Kira-kira kalau segini banyak kalorinya berapa? Kalau yang ini tadi ada 700 Berarti kalau sebanyak ini Misalnya 1000 1000 lebih 1500 341 500 Oh iya Sudah ipermedia saya Jauh dong ici Nah 1500 dok Bener ini pasti Ternyata Kalau disini Kalorinya kurang lebih sama Sekitar 700an juga Kok ngering di mana? Kalau makan seperti ini Kenyang banget kan jatuhnya Ini sudah semuanya ya tak? Betul Dan ini jauh lebih lengkap Coba dibandingkan disana Kalau disana Buahnya cuma sepotong kecil Ada sedikit sayur-sayurannya juga Kalau disini sayurannya kan banyak nih Ada disini Ditambah dari supnya juga Ada Nah ditambah disini juga ada Lengkap sekali Segini banyak Sama kalorinya dengan yang ini Ini yang sedikit Secuil kayak gini 700 Yang segini banyaknya Bermacam-macam 700 Ini sudah plus 2 ya dokter ya? 7 Kok bisa gitu dok? Karena komposisinya Atau bagaimana? Salah satu caranya Karena pola memasaknya yang berbeda Jadi kalau disana kan Mayoritas digoreng ya? Iya Sedangkan kalau makanan digoreng Minyaknya kan tidak mungkin hanya Satu sendok Pasti minyaknya kan agak banyak Sedangkan minyak itu sendiri Penghasil kalorinya cukup besar Jadi makanan yang seperti itu Bisa jadi kalorinya akan bertambah tinggi Sedangkan kalau ini Kan kita memakai tekniknya menumis nih Jadi ada yang dimasak sup Kemudian ada yang ditumis seperti ini Jadi untuk minyaknya bisa kita batasi sebetulnya Betul-betul Sehingga dengan pola makan yang seperti ini Satu kita cukup semua nih Ada karbohidratnya Ada untuk proteinnya kita malah ada 2 macam nih Ada secara nabati sama hewani Bagus kan? Sayur-sayurannya kalau kita lihat nih warna-warni sekali Ada yang hijau Kemudian ada yang kuning atau orange Kemudian ada yang warnanya merah disini Kemudian ada yang putih juga Nah kalau dengan warna-warni seperti ini Badan kita tercukupi nih Untuk kebutuhan vitamin sama mineralnya Gak bosen nih Awal ini gak bosen badan nih Nah ditambah lagi Ada lagi buah-buahan nih Buah-buahannya juga warna-warni juga Makin lengkap juga untuk vitamin mineralnya bagi badan kita Benar-benar Cocok ini gaya mungkin galau Aduh kalau terus Ini loh Ini kan apa namanya Bahnya ini ya Menunya ada sayuran Apa Lawuh-lawuhan Sup Lawuh ikan Ini daging bukan ikan Oh ya Nah ini Cara makannya ini berpengaruh gak sih dok Pada kesehatan Kalau Langsung ini misalnya Makanan bulu Buah tengah Makan sum Campur gitu loh dok Kalau untuk secara urutan Itu memang tidak terlalu berpengaruh banyak Pada dasarnya memang Kalau untuk yang orang menurunkan berat badan nih Kadang-kadang memang kita minta untuk makan buah-buahan Atau sayur-sayurannya lebih dulu Supaya kenyang duluan Jadi makanannya yang kayak karbohidratnya bisa ditekan agak sedikit Oh ya 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 Aku pengen ngeduk mati Yang lain adalah pada saat kita makan Makanan harusnya dinikmatin kan Jadi makannya juga harus pelan-pelan Seringkali kita lupa nih Karena terburu-buru sama kerjaan Dan lain sebagainya Makannya cepat-cepat Nah itu yang kurang bagus Karena kalau kita makannya tidak sesuai dengan waktunya Tidak dikunyah dengan bagus Sinal kenyang dari badan kita Yang timbul dari lambung yang mengolah makanan sampai kota Itu belum sampai Jadi kita terbiasa makan dengan jumlah yang banyak Padahal mungkin tidak dibutuhkan oleh badan kita Jadi kalau mau jaga berat badan Makannya yang pelan-pelan Dikunyah bagus-bagus Kadang kita makan bakso Habis itu 2 jam kemudian Pengen makan nasi goreng Oh alah Soalnya biasanya ini loh dok Ada orang Jawa itu kan mesti bilangnya Kalau makannya kelemar-kelemer itu Berarti kerjanya lambat Nah Mesti ya dok ya Karena itu ternyata berpengaruh Iya betul Kan juga perintah dari agama Bukan sih harus dikunyahnya 32 kali Betul Betul Kan Dhani Kan Dhani dokter ini maksudnya bukan aku Aduh kak kenangan Dhani Iya 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 Dok ini apa namanya Ini tadi kamu sempat dok Tersinggung tentang telur yang kadar garam atau asin itu Itu juga enggak bagus Nah kalau ini asinnya gimana ini dok Jadi pada dasarnya kalau untuk masakan yang seperti ini Kita kalau apalagi masakan yang kita buat dari rumah sakit ya tentunya kita menyesuaikan Untuk minyak kita batasi Kalau untuk kebutuhan orang normal kan kita minyak hanya boleh 5 sendok makan nih Oh baru tahu tak keren berarti besok Iya 1 sendok makan ya dok ya Betul 5 sendok makan Nah kalau untuk garam kita hanya butuh sebetulnya untuk orang dewasa normal itu 1 sendok teh Itu dari semuanya Dari pagi sampai malam Dari pagi sampai malam Wah saya sebut Ya apa orang itu Gak merasa aneh lah Nah kalau yang seperti ini kan cenderung agak banyak Jadi harus agak hati-hati nih Kalau dibilang dari telurnya sudah ada garamnya Betul Di dalam minyak juga ada garamnya Jadi seringkali memang sekarang kolam makan kita itu terlalu banyak garam Sehingga resikonya untuk sakit darah tinggi juga makin meningkat Nah itu garam itu bisa menyebabkan darah tinggi atau salah satunya ya Salah satunya ya Salah satunya Sama geluk marah-marah Nuh aku keken garam maksudnya Aku bukan keken garam Kuret aku terlalu banyak garam Garam dan garam kalau gak gulau nih Iya 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 dok Dok ini saya boleh incit gak ya dok Ini kan berarti kandungan garamnya ini sudah disesuaikan begitu ya Jadi gak terlalu banyak garam ya Ini saya mau coba dulu ya Bener gak sih dengan kandungan garam yang tadi dokter bilang Masih ada rasanya Jangan-jangan hambar kayak perasaan saya Aduh gimana ini Coba saya akan mencobanya Marky chop ya Ini Dungosik Dungosik nih Amin Ya pokok nih rasanya Enak Ternyata gak sesuai ekspektasi saya dok ya Masih ada rasanya Dan itu enak 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 Ini Maaf ya kamu kan Mark meleh yang itu tadi Jadi always ini aja Tapi dok Ini bener-bener ternyata Tidak sesuai dengan yang tak bayangkan Pikirannya aham Kalau rendah garam itu tak pikir gak asin ya Ternyata ini bener-bener pas sih Mantap Nah ini ngomongin terkait makan nih doknya Ini ada tips makan sehat gak dok? Kayak misalnya pagi, siang, sore, malam Begitu Antara mbaknya sama emasnya Jadi tentunya Kalau emasnya mungkin makannya bisa lebih banyak Mungkin nasinya bisa lebih banyak Atau lauknya lebih banyak Atau mungkin sayurnya yang harus lebih banyak Dan lain sebagainya Oh gitu Supaya produktivitas kerjanya juga bagus Jadi memang semuanya ini harus ada Kenapa kok harus ada Kadar gula kita jadinya supaya lebih stabil Jadinya Kalau lebih stabil kan enak tuh Kalau lapar biasanya gampang marah kan Biasanya Tuh Ternyata Ternyata Betul Kalau ini semua sudah lengkap nih Misalkan pagi kita sarapan Anggap saja mungkin sayur sama nasinya Ini kita makan ya sarapan pagi Terus nanti mungkin kalau sama buahnya kan terlalu penuh Biasanya kalau pagi-pagi nih Jadi bisa buahnya itu kita pakai untuk cemilan pada dasarnya Nyemili buah Aku biasa nyemil goreng aneh Atau dibalik nih Kalau misalkan kepingin cemilanya yang guri-guri Oke Dagingnya mungkin disimpan Kemakan nanti waktu cemilan Jadi kalorinya tidak berubah Tapi tetap kenyang dan tetap happy sepanjang hari Oh jadi maksudnya itu semua ini tidak harus dimakan dalam satu kali makan ya dok ya Pada dasarnya kan kita berdasarkan kebutuhan tiap-tiap orang kan pasti berbeda nih Jadi kita hitungkan dulu biasanya kebutuhannya berapa Nanti tinggal kita sesuaikan dengan aktivitas orangnya Biasanya kalau misalkan habis olahraga dia butuh asupan proteinnya lebih banyak Berarti proteinnya kita alihkan jam makannya di jam berapa supaya lebih cocok untuk orangnya Jadi ternyata tidak sembarangan ternyata ada perhitungannya ya dok dan setiap orang itu berbeda-beda Nanti baru setelah diketahui nih kebutuhan kalorinya berapa bisa dihitung Pagi enaknya makan apa, siang makan apa, malam makan apa Kalau saya tiap hari makan begini saya sehat ya Lejatan bergici soalnya Aku yoyo pengen Pengen Nah sama ini dok Saya tadi ngicepan rasanya uenak ya Nah ini saya itu kan orangnya males plus gak bisa nasa ini dok Nah kalau misalnya pengen beli makanan dengan komposisi sehat ini loh Saya harus kemana ya Iya kan soalnya kan jarang restoran yang memiliki menu-menu seperti ini gitu loh Jadi kalau kami di National Hospital kami punya catering untuk pasien pada dasarnya Jadi boleh untuk pasien yang mau menurunkan berbadan atau mungkin ada penyakit seperti gula dan lain sebagainya Nah jadi untuk pasien-pasiennya nanti bisa dilakukan konsultasi dulu nih Supaya bisa tahu kebutuhannya berapa Nanti untuk makanannya disesuaikan dan yang masak nanti ada siapnya Ada siapnya? Betul Siapnya ada disini gak dok? Ada Boleh dipanggil kring kring Kenapa? Boleh? Ya Ya Ada yang masaknya tuh Selamat siap Selamat siap identific person Tentu dan setnya di sebelah sini Ini berarti yang masak ini semua wakぁg, chef wow, sangat cingping, chef sangat cingping wakaa, mantuliti, mantap, betul iya, 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 iya masa Jepang, oh my god apa? oh my oh my, oh, tak pikir, oh my god menutup siomai menutup siomai tadi, Chef, dokter tadi, Dr. Christine, kan sudah menjelaskan nih semua tentang gisi, gisi dan lain sebagainya ini masaknya, chef kan wakaa, mohon maaf dengan chef siapa ini? dengan pandi oh, dengan chef pandi waduh chef Fendi bisa dijelaskan gak sih chef mungkin siapa tahu pemirsa di rumah ya kan yang lihat video ini pengen tahu cara masaknya ini bagaimana chef ini kalau untuk catering diet gini kami masaknya lebih banyak menggunakan tumis-tumisan atau cah-cahan jadi tidak sebanyak mungkin memakai minyak goreng gitu jadi kita sesedikit mungkin untuk menggunakan minyak goreng seperti yang sudah diterangkan oleh dokter Kristi tadi jadi semuanya lebih banyak ditumis atau dicah gitu betul-betul ini beefnya juga ditumis ya jadi ditumis sebentar baru ditumis lagi dengan bumbu-bumbu gitu oh iya 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 ini juga ditumis ini juga ditumis kalau ini supnya ini sup apa ini ini ditumis juga mutiara sebentar ini memalukan jahatnya buang aja ini buang aja ini ini ya ini sup jagung mutiara sup jagung mutiara dari dari kaldu jagung dari kaldu jagung jadi kita tidak menggunakan disini ini tidak menggunakan ayam tidak menggunakan mengurni air putih dan jagung gitu sup sehat dikit bisa kental gini ya iya saya lihatkan ya coba ini ya ini jadi ini nih tuh kental ya ini cuman menggunakan air putih dan kaldu jagung jagung seger gitu jagung seger tuh bisa kayak begini ya saya pikir tadi itu ini sup asparagus saya pikir mirip ya ya mirip-mirip apa ini sup asparagus eh asal lah eh jadi ini bener-bener sehat kalau misalnya ini ayam lagi mungkin akan penumpukan ya karena sudah ada beef di sini ya oke-oke tadi dokter Kristina juga sempat menyinggung ini sef kalau disini katanya ada Pak Cathering sehat Iya iya bener ya ya apa bentuknya sef ya ada pakai catering sehatnya ada saya boleh tidak lihat ya apa sih lihat oh ya iya 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 ya boleh dilihat disini mungkin lebih dekat lebih baik ya di zoom di coba cek miller enak toh ada jumilanya juga dadar golong dikukus lagi-lagi mengurangi kadar minyak ya ini bisa dijelaskan ini untuk menu cateringnya apa aja ini adanya menu sebenarnya tahu cabai garam karena pasien tidak bisa menggunakan cabai kita ganti paprika jadi kita kasih nama tahu paprika garam tapi biar tetap ada rasa pedas pedasnya gitu ya karena ini sudah goreng kita gunakan ikannya yang di-grill gitu di-grill itu di apa ini dibakar eh dibakar eh nggak tahu banget grill-grillannya nih klo ini sayur capcay capcay itu capcay ditumis ini berarti ini apa tadi save grill space grill oh ikan 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 dipakar ikan dibakar terus ini ada apa capcay capcaynya ini juga ada ayam ada bakso sapinya sayur-sayurnya complete ini sudah ada capcay masih ada sayur sup lagi oh my god ini 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 ada juga disini buah segar terus ada cemilan juga cemilan isinya apa ya Sam isinya ayam isinya ayam oke nah ini dokter kalau ini segini banyaknya apakah sama ini kurang lebih tapi biasanya kalau untuk catering nanti menyesuaikan jadi tergantung kebutuhannya pasiennya oh tergantung kita lakukan perhitungan terlebih dahulu Oh jadi nggak selalu sama jadi kebutuhan misal sampai pengen diet ketahaku dihitung kalori di biru anggone biru engkuk dicepak no koyok gini kok enak banget ya kurang opo di nasional hospital surabaya ini ya jadi nggak sembarangan nggak selalu sama ya ya 11 hari menyesuaikan sebelas botol sebelah hari siklusnya gitu jadi si pasien tidak akan ketemu menu yang sama dalam 11 hari itu macam-macam macam-macam nggak bosan pagi siang sama malam berbeda-beda selama 11 hari berbeda semua yang ini apa aja selalu aku macam-macam tapi ini tadi sempat disinggung sama dokter ya kalau misalnya nanti pasien-pasien dari National Hospital ini disesuaikan baru nanti ditentukan menunya tapi kalau misalnya saya ini kan ya saya ini kan belum jadi pasien di sini ya anggapnya orang luar ya saya rumahnya di barat agak ke timur ya ya opo siap barat agak ke timur ini ya opo sih itu bisa nggak ya apa namanya membeli catering juga dari National Hospital pelangganan ya nih siapa nih mau jawab bisa oh bisa nah caranya bagaimana menghubungi siapa biar kebingung biar tidak kesana kemari mencari alamat tibai palsu alamat jangan ya ini kemana ini biar jelas jadi kalau untuk pasien yang mau memakai seperti ini karena kami berdasarkan kondisi pasien ini biasanya dilakukan konsultasi dulu nanti setelah itu baru diaturkan untuk menunya nanti bisa sama siapnya dengan timnya untuk mengatakan menunya seperti apa tapi kalau untuk perhitungannya biasanya konsultasi dulu dengan layak oke langsung konsultasi ini enak beteri langsung oke berarti kalau misalnya dari luar pun maksudnya tidak secara sembarangan yaudah ini catering sehat nggak ya tapi betul-betul ada konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan kalorinya layanan maksimal maksimal dimana lagi kalau tidak di National Hospital Surabaya tiada dua guest oke 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 baik kalau begitu berarti ini sekarang kita sudah tahu nih ya sudah tahu makanan sehat itu seperti apa saya juga ternyata keliru ya salah biasa perempuan kan merasa selalu benar tiba-tiba itu tersalah ya sebenarnya akhirnya perempuan mengakui ini mungkin kalau dari Dr. Visina ada pesan mungkin buat teman-teman yang sedang menonton video ini kira-kira bagaimana sih untuk menjaga supaya tetap sehat pola makan sehat jadi kalau untuk pola makan yang sehat tadi yang seperti saya sampaikan juga dari awal kita usahakan pola makan yang seimbang untuk badan kita jadi meliputi semua komponen makanan yang sehat ini nih yang kelihatan di sini jadinya kurangi yang sebelah sana karena itu tadi selain kalorinya juga banyak kemudian juga belum tentu merasa kenyang terus ditambah lagi untuk kebutuhan vitamin dan mineralnya itu juga enggak dapet nih jatuhnya nanti apa namanya walaupun perut kenyang tapi kalau kita kekurangan vitamin dan mineral itu juga enggak bagus untuk badan kita itu ya iya 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 tahu aku aku gak bakalan bawa gini lagi tak cukupi kayak gini nah nanti deh misal aku gak bisa masak ya kan kak sempet masak nasional hospital lain untuk bayi yang lagi bingung-bingung ya kan yang lagi bingung-bingung apa namanya cari makanan sehat itu dimana kalau enggak nemu restoran ini langsung aja di sini nasional hospital kalau dari chef mungkin ada yang mau disampaikan chef pesan-pesan bukan terakhir sehat-pesan intinya kalau masuk ke rumah sakit sekarang jangan takut jadi masuk ke rumah sakit itu untuk makanannya pasti diberikan yang terbaik tidak tidak seperti yang dibayangkan di luar bahwa makan rumah sakit itu pasti akan ada rasa berabang aja tapi ternyata terbukti makan rumah sakit itu juga di hotel juga ini bener-bener uenak terutama untuk masak nasional hospital nah betul sudah teruji ya tempatnya terus hidangannya semuanya mantap udah jangan bingung lagi ya wes ayo kita bawa aja semuanya boleh saya bawa semuanya bontot digresa kita lu malam yaudah kalau gitu kita sudah ngerti sekarang kita pamit yuk pamit terimakasih dokter pristina chef pendek terimakasih terimakasih ilmunya hidangannya semuanya ya mohon maaf kalau sudah membuat huru hara kami balik dulu untuk tidur eh salah kita tidur pulang oh iya pulang mari salah salah waduh 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 waduh